Bismillahirrahmanirrahim Dan tidak ada suatu tempat pun yang lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya Dan tidak boleh mensifati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana Di setiap tempat, di mana-mana Bahkan naklah kita mengatakan mengimani Wajib mengimani Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Di langit alal aras Ya, di atas aras Kama kawla jalla fanahu Seperti yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi, maha mulia Berfirman, al-Rahmanu alal aras istawa Allah di atas aras istawa Kemudian istawa di atas aras Itu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda Menghukumi bi-islami al-amah Menghukumi islamnya seorang budak Perempuan, lama qa lalaha Pada saat Rasulullah s.a.w. bertanya kepada budak itu Aynallah, di mana Allah Fa asyarat ila s-sama Maka kemudian budak perempuan itu Berisyarat bahwa Allah itu di langit Maka Ini menyimpulkan hadirin Rahmanullah r.a.w. bahwa Akidah Abdul Qadir al-Jilani Rahimahullah r.a.w. adalah akidah salaf Bukan akidah yang mengatakan Allah ada di mana-mana Akidah salaf Sekian, Assalamualaikum